Intro Haleluya, haleluya, puji nama Tuhan Shalom suruh sekalian, shalom suruh sekalian Tidak menyangka bahwa dalam 3 bulan sejak kita bertemu terakhir kita bertemu lagi di tempat ini Tapi saya percaya bahwa anugerah Tuhan besar dalam kehidupan kita Dan hari ini hujan berkat luar biasa, Jakarta banjir besar Tapi Semarang memang banjir kuasa roh kudus Hari ini kita mau bahas sedikit, masih malam-malam profetik Kita akan bahas sedikit mengenai malaikat Saya percaya bapak ibu sudah ngerti soal pelayanan malaikat, amin Halo Nah suruh si Tuhan, besok masih ada acara yang pagi, anda sudah mendaftar pagi Kemudian sore hari seperti ini juga terbuka lebih luas Mungkin saya akan bicara mengenai soal keuangan Karena kini kita sedang ada masuk, dunia sudah kasih alarm warning Bahwa dunia sedang masuk dalam masa diminishing sebuah keturunan ekonomi Tapi saya percaya bahwa itu adalah siklus Dan Kristen tidak perlu takut dengan ini semua Karena kita tahu bahwa yang namanya keuangan, Tuhan yang ngasih berkat Kalau suruh-suruh kasih takeran sama kita, tiada orang bisa membatalkannya Nah kita berkata, tak seorang pun bisa mengambil bagi dirinya sendiri Jika sorga tidak mengharuniakannya Jadi kalau itu memang jatah anda, no worry, gak ada orang bisa ambil, amin Nah yuk kita lihat sebentar, satu hari saya membaca firman Tuhan Dan kita tahu bahwa akhir jaman itu selalu ada dua kitab yang menjadi acuan utama Yang pertama adalah kitab Daniel, yang kedua kitab Wahyu Dan tidak ada dua kitab lain yang lebih hebat untuk bicara akhir jaman ketimbang dua kitab tersebut Kita akan membuka sebentar kitab Wahyu Wahyu, Revelation Wahyu Wahyu 2 Bapak Ibu yang penting anda bisa melihat kepada papan ini Wahyu 2, ayat yang pertama Wahyu 2 ayat yang pertama Nah anda sudah sering ke Israel dan merasa sudah butuh dengan informasi yang baru lagi Anda bisa tambahkan untuk masuk ke Jordania Kalau anda sudah tahu Israel Jordania ke bawah ke selatan, pergi ke timur Anda sudah merasa butuh yang lebih hebat lagi Anda bisa naik ke Turki Turki anda masuk ke tujuh gereja Dan inilah tempat dimana Rasul Yohanes penulis lima kitab perjanjian baru mendapatkan pewahyuan Wahyu 2 ayat yang pertama 2, 3 Tuliskanlah Cukup Ayat ke delapan Ayat ke delapan 2, 3 Dan tuliskanlah kepada Dimana Smyrna Oke ayat 12 Kita lihat firman Tuhan 2, 3 Dan tuliskanlah kepada Dimana Di pergamus Ini hal yang menarik sekali Bapak Ibu Cepat sebentar Nulis surat kepada Malaikat Maksu Teopo Nulis surat kepada Malaikat Jemaat Di Smyrna Di Begamus Di Tiatira Di Laudikia Di Philadelphia Dan tulis kepada Di Ephesus Ayolah Nulis surat kepada Malaikat Kayak Malaikat itu bisa baca-baca aja gitu Nah ini sebuah pertanyaan dalam hati saya Kenapa sih yang namanya orang tulis surat kepada Malaikat Ada yang bilang gini sama saya Pak Itu bukan Malaikat Itu maksudnya adalah pemimpin jemaat Yang ada di Tujuh gereja Ephesus Smyrna Pergamus Tiatira Laudikia Dan Semuanya Tauan di situ semua Tapi kalau Anda membaca kita bahasa aslinya Yang ditulis bukan kepada Gembala-gembala Atau penilik yang ada di Tujuh gereja Bukan Episkopos Tapi kepada Malaikat Angelos Ini sebuah pertanyaan aneh sekali Kenapa Tuhan suruh John untuk tulis surat kepada Malaikat Dan repotnya lagi adalah begini Kalau jemaatnya itu salah Yang ditegur Malaikat Kalau jemaatnya itu gak bener Yang kena asemprot Malaikat Kalau jemaatnya gak setia Yang kena masalah Malaikat Yang kena hukuman Malaikat Tapi kalau jemaatnya setia Yang dipuji Malaikat Kalau jemaatnya itu adalah rajin sama Tuhan Yang dipuji Malaikat Yang dapat berita baik Malaikat Yang diomelin Malaikat Sebuah pertanyaan yang unik sekali Kenapa tulis surat kepada Malaikat Saya gak tau Anda pernah membaca kisah ini Pernah bertanya dalam hati apa tidak Dan ini terganggu sekali nih Untuk baca gini Ngapain tulis kepada Malaikat jemaat Emang jemaat punya Malaikat Mungkin ada jemaat Yang mengatakan disini bahwa Oh jemaat HTA ini punya Malaikat Terus pertanyaannya Malaikat itu mewakili siapa Ada orang jemaat yang suka baca Alkitab Ada yang di gereja tidur Ada tuh Oh gak ada ya Bapak Ibu saya gak susun loh Ini Bapak Ibu kenapa Ini lampu kan terang sekali nih Jadi Anda tidur pun saya gak lihat Kabur-kabur gitu Nah ini sebuah hal yang kadang-kadang Bertanya dalam hati saya Kenapa Malaikat ya Kalau Malaikat itu jemaatnya separuh baik Semaruh jahat gimana Semaruh setia Semaruh gak setia gimana Lalu Malaikatnya ada yang dipuji Sama ditegur gitu Nah ini menjadi sebuah pertanyaan dalam hati Sama sini bisa Bapak Ibu Simpan dulu ya Oke kunci Yuk kita akan melihat firman Tuhan sekarang Kita akan melihat pada Kisah 12 Ayat yang pertama Ini kisah menarik sekali Kisah 12 Ayat yang pertama Firman Tuhan Sebuah kisah Bagaimana Tuhan Yesus sudah naik Pergi ke Sorga Dan kemudian Ketinggalanlah umatnya Tolong mengerti umat Kristen hari itu Jumlahnya sementara inilah Sementara ini Anda bisa bayangkan ya Orang Herodes Herodian Mau bunuh mereka Orang Israel Mau penggal mereka Mau gantung mereka Romawi Mau bunuh mereka Imam kepala Benci sama mereka Ahli Torah Sebel sama mereka Apa rasanya hidup Di sebuah kota Lima unsur manusia Pihak Benci sama Anda Apa rasanya Anda berkumpul Dalam sebuah ruangan Tertutup Dan yang mau bunuh Anda Banyak sekali Dan hari itu Murid Tuhan Yesus Tuhan sudah naik ke sorga Dia ketinggalan di sana Dan hari itu Yang terjadi adalah Itu pemimpinnya Namanya Petrus Saya anggaplah Sekjennya Namanya Jakobus Bendara umumnya Adalah Yohanes Dan kita berkata dengan jelas Kisah 12 Ayat yang pertama Pada waktu itu Raja Herodes Sarja wilayah Mulai bertindak dengan keras Terhadap beberapa orang dari jemaat Jemaat Orang Kristen Next Ayat 2 Yang menyuruh apa Apa rasanya hidup Anda Kalau Anda kumpul segini banyak Komsel segini banyak PD segini banyak Terus yang namanya Sekjennya dibunuh Dan ketuanya Dimasukkan penjara Apa rasanya Hari itu Jakobus dibunuh Dengan pedang Oleh Herodes Next Ayat berikutnya Ketika harus melihat Bahwa hal itu Menyenangkan hati Orang Yahudi Jangan lupa ya Herodes itu butuh Dukungan politik Jadi waktu dia Dukungan politik Yang dia buat adalah Dia mulai Ingin mendapat Simpati rakyat Rakyat gak suka Sama orang Kristen Hari itu Dia tangkap Murid Yesus Dieksekusi semuanya Dan di Herodes Pinter banget Kalau dia bunuh Orang-orang Murid Yesus Hari itu Gak ada yang lihat Orang gak akan Perlu sama dia Ingat hari itu Gak ada yang namanya Berita Gak ada yang namanya Instagram Gak ada yang namanya WA Gak ada WA group Gak ada wax Repotnya adalah Dia harus Pertontonkan Kekejamannya Kepada murid-murid Di hadapan Orang Israel Apa yang dia buat Lihat baik-baik Dia tangkap Petrus Ketua para rasul Soko gurunya Ditangkap Dan hari itu Adalah Hari raya Unleaven bread RTB Ingat Orang Yahudi Punya hari raya Cuma tiga bulan Nisan Safut Yang ada Di bulan Siwan Nisan Siwan Tisri Orang Israel itu Bikin acara gede Cuma tiga bulan setahun Nisan Siwan Dan bulan Tisri Bulan Nisan Ada tiga hari raya Yang pertama Pascah Pesak Tanggal 14 Nisan Yang kedua RTB Unleaven bread Roti tak beragi 15 Nisan Yang terakhir adalah 17 Nisan Hari raya Buah sulung Ada tiga 14, 15, 17 Dan itu sekali hari raya Liburnya Delapan hari Mantep ya Merah tiga Libur Delapan Sebelan hari Gak menang sampai Indonesia Merah dua Libur Enam minggu Tahu Tanya sebelahnya Acara apa itu Pak Ada pokoknya Pokoknya Anda sudah pulang ke rumah Pembantu belum pulang-pulang Lama Liburnya Kok gak pulang-pulang Nanti Pak masih libur Rumahnya raya cuma dua kok Ya gak tahu Pokoknya gitu Terus kan Lihat Jadi hari raya itu Dia tunggu Ingat Pascah ada hari raya wajib Seluruh Pria Di Israel Wajib Kudut datang di Pascah Kalau Pria gak datang Hati-hati Bisa lepas itu kepala Kalau perempuan masih boleh gak datang Kalau dia berhalangan karena Haid Mohon maaf Itu dia harus tebus bulan depan Tapi pria Israel Wajib datang ke Yerusalem Setiap hari raya Rangkaian Pascah Dan hari raya Pascah RTB dan buah sulung Dikenal zaman Tuhan Yesus Dengan nama Hari Raya Roti tak beragi Dan Herodes tunggu hari itu Next Ayat berikutnya Setelah Petrus tangkap Nah ini Dia tunggu nanti RTB Semua rakyat kumpul Gantung Biar rakyat lihat Aku ini pro rakyat Dari zaman dulu sudah jelas Orang itu suka sekali dukungan politik Herodes tangkep Petrus Taruh di bawah Tanah Dijaga sama 4 regu 1 regu 4 orang 16 prajurit Romawi Batalion nomor 10 Batalion paling keji dan bengis Zaman itu Maksudnya supaya apa Setelah Pascah ngapain dia? Sapu bersih Pinter dia Teruskan Next Petrus ditahan dalam penjara Tapi jemaat HTE Dengan tekun mendoakannya Pokoknya doa Loh doa tuh nunggu doa Pokoknya Next Ayatnya Pada malam sebelumnya Harodi sendak dihargai kepada orang banyak Petrus tidur diantara Dua prajurit Terbelanggu dengan rantai Dan prajurit pengawal Sedang berkawal di muka pintu Lewat terus Karena besok diserahkan Teruskan luar biasa sekali Ayat ketujuh Tiba-tiba malekat berdiri dekat Petrus Dengan cahaya bersinar Dan menepuk Petrus dengan bahunya Bangun bro Gugurlah rantai di tangan Petrus Malaikat tuh kalau buka itu cukup dekat tepuk aja Malaikat Teruskan Ikatlah pinggangmu Ia berbuat demikian Dan berkata Kenakan sekarang bajumu Dan ikutlah aku Teruskan Ia mengikut malekat keluar Dan ia tidak tahu Apa yang dilakukan malekat Sungguh-sungguh terjadi Sangkanya apa Dari sini anda harus belajar hari ini Soal penglihatan Penglihatan itu Itu nyata Pak saya tuh lihat dalam penglihatan Tapi kabur-kabur Itu ketok-ketoan Penglihatan itu nyata Dapat dipegang Masih ingat gak Petrus lagi lapar Tiba-tiba pengen makan Lagi tunggu masakan Yang namanya bakmi disiapkan Terus tiba-tiba Turunlah satu kain besar Berisi bintang-bintang haram Pernah baca ya Oh ya Ini kelihatan kalau udah gini Pernah ya Di sana ada babi gak Ada Kalau itu Petrus itu saya Petrus potong Kalau saya Gak mikir dua kali Babi kecap apa babi hong Oh saya emang langsung saja Samcannya sih Sekat habis semuanya Itu kalau Petrus nekat Ngambil babinya dipotong Bisa gak? Bisa Penglihatan menggunakan bahasa Asli ekstatos Kata ekstatos Asal kata dari ekstasi Makanya orang-orang yang Pakai ekstasi Itu serasa dia tuh melihat Sesuatu yang bisa dikerjakan Sama Nah ini yang terjadi Petrus tuh pikir ini penglihatan nih Apa ini penglihatan nih Berarti Petrus tuh taunya adalah Yang namanya perlakuan asli Sama penglihatan itu sama Saya berdoa Anda dan saya Akan mengalami masa-masa Melihat penglihatan itu sering Jangan kayak zaman Imam Eli Firman Tuhan jarang datang Penglihatan tidak sering Tidak Di tempat ini biarlah terjadi Penglihatan itu sering Teruskan ayatnya Firman Tuhan Dan dia kaget Mereka tempat kawal pertama Tempat kawal kedua Dua pintu gerbang Semuanya terbuka Dan menuju ke kota Dengan sendirinya Setelah tiba di luar Mereka sampai ke ujung jalan Malaikat tiba-tiba Meninggalkan dia Teruskan Sudah sampai di Tugu Muda ini Terus Next Setelah sadar dirinya Petrus berkata Aku tahu benar-benar Tuhan telah suruh malaikat Selamakan aku dari tangan Herodes Dari apa yang diharapkan orang Yahudi Next Setelah berpikir sebentar Pergilah ia ke HTE Jalan Yosudarso Tahu nyarinya Kayaknya enggak tahu jalan apa ini Jalan apa benar ya Ibu Yohanes Yang disebut Markus Ini penulis Kitab Markus Namanya Yohanes Markus Sekretaris Langsung Dari Petrus 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 itu Kuping orang hilang kok Dia gedor pintunya DAK 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 Bukain bro DAK 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 Datang seorang hamba perempuan Bernama Ronde Tergantung Ronde itu kalau lagi lapar Bisa berubah jadi Ronde Untuk mengetahui Sopo yang gedor itu Terus next Yang mengenal suara Petrus Dia kan karyawannya Petrus Dia tahu cengkok suaranya Tahu logatnya Tahu gayanya Tahu temperamennya Dia tahu semua tentang bosnya Dan begitu dia tahu Bukain bro Ini bosku Bosku Langsung dia tahu Ini Petrus pulang Dia masuk ke dalam Dia cerita Kepada orang di dalam Next Dan Itu Ada apa tau Itu Petrus Petrus Om Itu Petrus Ini ada disini Lengkap loh Yohanes ada Filipus ada Yang namanya Judas Bukan Iskariot ada Simon ada disana Tadius ada disana Nathanel Bartholomius ada disana Andreas Ada disitu Siapa mereka Orang-orang Peletak dasar Kekristenan Abad pertama Penulis kitab suci Yang teologianya Tidak dapat dibantah Karena dia adalah The living legend Lengkapnya hidup Tinggal makan Bersama Tuhan Yesus Tuhan bikin mujizat Mereka hadir Mereka tahu pola pikir Tuhan Yesus Mereka orang yang hidup Bersama Tuhan Yesus Makan Tidur Ada disana Sama-sama Tuhan Yesus Dia melihat Dia ditegor sama Tuhan Yesus Ini adalah penulis kitab Rasu-rasu Paling top Marco top Sip Marco sip Mantap surantap Endang surendang Mantap Tiba-tiba Mereka bilang Ngimpi gue Gue ngimpi gue Ini beneran loh pak Ini Petrus loh Setelah mereka sudah Tiba-tiba mereka Mengatakan sebuah Teologi yang paling aneh Yang mereka percayai Sebagai Teolog pertama Di muka bumi Sama-sama kalimat Terakhir berkata Kata mereka Dari mana Mereka punya pendapat Bahwa malekat Petrus Milip Petrus Jangan-jangan Berarti Malekat Anda Mirip Anda dong Wih ciloko pak Mau dia kayak aku Gini loh pak Memang iya Istri yang lihat suaminya Waduh Malekatnya mirip suamiku Waduh Ngoroe podo Berasa gak bapak ibu Ini rasul-rasul pertama Orang-orang paling hebat Yang ada di muka bumi Secara kekristenan Karena dia peletak dasar Dari kekristenan Yang tahu Tuhan-tuhan Yesus Dia hidup Dan kemartirannya Gak perlu dipertanyakan lagi Ini orang-orang yang Paling hebat rasul ini Tiba-tiba punya Sebuah teologi Yang ngomong Bukan teolog biasa Ini rasul Asli Bukan kawe Mereka mengatakan Itu malekatnya Petrus Dari mana mereka punya ide Di kepala Bahwa malekat Petrus Mirip sama Petrus Anda gak bisa bantah Yang ngomong mereka kok Sampai sini oke ya Simpen Yang tadi belum kelar ya Yang tadi Surat pada cemat Simpen Eh film silat itu Sinetron Keluarga A Keluarga B Keluarga C Nyambungnya nanti Seri terakhir Simpen dulu Sudah simpen ya Peristiwa ini Ada ini Berarti ada teologi itu Di abad pertama Ada ya Simpen Simpen dulu Yuk buka lagi Ibrani pertama 14 Pokoknya malaikat Saya berdoa Bapak Ibu Belajar ya Menggerakan malaikat Jadi Belajar keselamatan itu Ya penting Tapi gini loh Anda sudah terima keselamatan Iya Belajar keselamatan penting Tapi gini Engkau sudah terima keselamatan Sekarang kita Menggerakkan Belajar malaikat ini Penting Belajar nyanyi pak Penting Ini lebih penting lagi Dua Tiga Bukankah mereka Bukankah mereka Semua adalah Teruskan Yang diutus untuk Siapa itu yang terima keselamatan Siapa Kita semua Ingat Malaikat itu Melayani kita Satu lagi Satu Petrus Satu Ayat Ke Sembilan Eh Dua Satu Petrus Satu Ayat Dua Malaikat Lagi Kepada mereka Nabi-nabi Telah dinyatakan Bahwa Nabi-nabi Bukan melayani diri Nabi-nabi sendiri Tapi melayani kamu Dengan segala sesuatu Yang telah diberitakan Sekarang kepada kamu Dengan perantaran Nabi-nabi Yang oleh roh kudus Yang diutus Dari sorga Untuk Menyampaikan Injil Kepada kamu Ya itu Sama-sama Bapak ibu Dengar baik Malaikat Tidak pernah Bisa Mengulik firman Tidak pernah Bisa nyari Kulik firman Tidak pernah Malaikat Tidak pernah Tau Karena Malaikat Cuma melakukan Apa yang Tuhan Rancangkan Tuhan Cuma bilang Gini Tuhan Akan jadi manusia Lahir di Yerusalem Hari ini Beritakan Langsung Turun Gloria In Excelsis Deo Kata Excel itu Berasal dari Microsoft Yang ambil dari Situ Excel Bener Tempat tinggi Excel itu Naik Malaikat itu Tidak pernah Bisa ngulik firman Makanya Kalau ada Ngulik firman Di ibadah Saya beritahu Malaikat pasti hadir Karena mereka itu Pengen denger Mereka Tidak pernah Tau Soal ini Betapa Anda bisa Paham Kenapa Kita jadi Anak Allah Engkau dan saya Punya privilege Kita bisa Gali firman Ini penting Teruskan Matius 18 Ayat 10 Matius 18 Ayat 10 Yang ngomong Tuhan Yesus nih Bukan saya Dua Tiga Ingat Ingat Jangan Anggap rendah Seorang Dari anak kecil ini Sama-sama Ada apa Dimana Kerjanya Saya mau tanya Yang kecil punya Malaikat di sorga gak Punya Yang gede gini gimana Yang kecil aja Punya Apalagi yang Anak gede begini Dimana lokasinya Baca baik-baik Di sorga Ngapain disana Malaikat itu Kerjanya Patokannya Cuma memandang Wajah Bapak di sorga Ini baca tuh Jadi malaikat Anda gak bisa Suap Malaikat Gak peduli Anda laki perempuan Gak peduli Anda ganteng Cantik Setengah ganteng Setengah cantik Atau kurang ganteng Kurang cantik Atau ampun-ampunnya Kan gitu Malaikat gak pernah peduli Anda itu Orang haya Atau Anda Orang tidak punya Malaikat gak pernah peduli Sama suku Anda Rasa Anda Dia gak pernah peduli Sama tinggi badan Anda Dia gak pernah Pusing dengan Anda Punya bobot tubuh Malaikat tidak bisa Disuap dengan Dolar Tidak bisa Tugas malaikat Hanya melihat Bapak di sorga Semua tergantung Wajah Bapak Ada nyembah Tuhan Holy 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 Are you Lord Bapak lihat dari sorga Wah Anakku mantep Malaikat lihat Tuhan ketawa Langsung Dia datang Ketepadamu Kasih berkat Matanya kesana terus Mandang Bapak Anda di gereja Duduk Adem Lagi hujan Sambil dengar Firman Bapak Bapak lihat dari sorga Begitu Bapaknya kesel Tarik berkatnya Seneng Kasih Sebel Tarik Malaikat Jalan dan kerja Tergantung Wajah Bapak di sorga Gak tergantung Anda Tergantung siapa Jika engkau senangkan Bapak di sorga Dia datang Jika tidak Dia gak bisa hidup Bergantung sama Anda Pak Saya itu pernah ke gereja Pak Sakit hati Kenapa Saya datang Pak Itu yang depan Pintu Ngejabat tangan Gak lihat saya Lalu masuk Jangan marah Lagi pandang wajah Bapak di sorga Itu orang Jangan marah Ada orang selama Jangan marah Itu lagi pandang wajah Bapak di sorga Jadi dia setengah malai Jangan dimarahin Sampai sini bisa Simpen Kita udah punya cerita nih ya Berarti malekat itu Menerima sebuah pernyataan surat dari sorga Dua Malekat itu Katanya Malekat kita itu mirip sama kita Ketiga Kita tahu bahwa Kita masing-masing Punya malekat di hadapan Tuhan Oke Simpen Kita buka lagi yang lain Ephesus 6 Ad 11 Simpen dulu semuanya Ephesus 6 Ayat 11 Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah Saya mau tanya Senjata Allah milik siapa? Milik Allah Senjata Allah itu milik Allah Makanya Tuhan gak pernah suruh kita pakai senjata sendiri Senjata yang kita pakai harus senjata milik Tuhan Karena kalau milik sendiri tidak berlaku apa-apa Kita berkata supaya apa kamu menggunakan selengkap senjata Allah Supaya dapat bertahan melawan Tipu muslihat si iblis Deception Kita harus tahu bahwa yang namanya Tipu muslihat adalah Senjata paling kuat dari iblis Dan tolong bedakan Tipu muslihat Yang namanya tipu daya Penyesatan dengan dusta Dusta gampang diketahui Contoh Bapak ibu Tadi kesini ini banjir Susah jalan Terus saya tiba-tiba keluar dari mobil Langsung naik kuda sembrani Terus pindah naik awan Turun depan sini Jalan lewat sinar warna hijau Anda bilang gini Ini pendeta narkoba kali ya Lagi sakau ini Itu bohong Anda pasti langtun tahu saya bohong itu Tapi kalau saya bilang begini Bapak ibu tadi saya macet sekali Banyak apa Ribet lah Saya tepon Pemda Semarang Dan abis itu Saya dikirim dua for rider Buka jalan Saya bisa lewat Itu bohong juga sebetulnya Tapi kalau saya ngomong gitu Anda gak gampang tahu kan Bapak ibu tolong mengerti Anda itu bisa tahu Mana polisi asli Mana yang gadungan Omnya tante saya itu Punya mobil Dan seperti biasa Karena dia kenal sama seorang aparat Kartu polisi dia pasang foto dia Pasang di depan itu Gantungan spion itu Di depan mobil Saya pernah pinjam mobil dia Waktu masih pacaran Sama pacar saya ini Saya tanya Ini yang polisi siapa? Oh gak ada Ini mobilnya om Kok pasang begini? Ya biar aman Pas saya lihat fotonya Ya ampun gondrongnya Pakai topi Penjahat juga tahu Ini foto bohongan Anda langsung tahu kok Polisi asli sama bohongan Anda langsung tahu Tapi kalau dia mantan aparat Dan sekarang sudah tidak Dia menyaru jadi aparat Anda gak bisa bedakan Apa itu penyesatan? Kebenaran Dicampur sama dusta Diaduk Ini yang gereja hadapi ke depan nanti Bukan dusta Bukan kebenaran Tetapi kebenaran Dicampur sama dusta sedikit Diaduk Bagaimana cara memisahkannya? Kuasa gelap suka seperti itu Teknologi Dia nginduk Nempel disini Nebeng Anda gak pakai teknologi Ketinggalan zaman Tapi Anda pakai Kerugiannya juga ikut sama Anda Itulah konsep yang dipakai Sama kuasa gelap Sampai hari ini Akhita berkata Kenakanlah selengkap senjata Allah Perlengkapannya Supaya kau bisa bertahan Melawan tipu muslihat Iblis Ayat 12 Karena perjuangan kita Bukanlah melawan Mertua dan mantu Tetapi melawan apa? Satu Kuasa gelap ada levelnya Pertama pemerintah ini levelnya Level nasional Setiap negara Itu ada kuasa gelapnya Masing-masing Sebuah contoh Masih ingat gak? Daniel puasa 21 hari Dia puasa-puasa-puasa Hari ke-21 Datanglah utusan sorga Hello Daniel Apa kabar? Dari lagi Wuss Sinten Niko Sinten tempat jadangan Niko Akulah utusan sorga Engkau telah didengar doamu Sejak hari pertama Engkau puasa Ngamuk Daniel Hari pertama Didengar Lagi hari ke-21 Baru datang Ngapain aja bro? Mereka bilang Nanti dulu Ini ya Terima berkatmu ini Oh iya Kenapa lama? Aku ini kesini Dicegat sama Raja Persia Pemerintah Kerajaan Persia Saya mau tanya Daniel itu dimana hari itu? Dia ada Daniel itu di kerajaan Babylonia Iraq Tapi Iraq hari itu Babylonia dikalahkan sama kerajaan Medi Persia Jadi yang berkuasa di Iraq itu kerajaan Persia Waktu Daniel lagi doa Datanglah malaikat itu malaikat dicegat sama pangeran Persia Siapa pangeran Persia? Setan penguasa wilayah negara Aneh ya Negaranya daerahnya Iraq Tapi karena pemerintahnya sudah dikuasai jajah sama Persia Tiba-tiba setannya berubah jadi Persia Malaikat bilang gini Daniel Tak mau lesek ya? Oh iya Asyik hati-hati Enak woy Ini pas pulang nanti Aku dicegat sama Raja Yunani Tapi Mikael Akan membantu aku Itu berarti kalau malaikat datang ketemu Daniel Dicegat gak? Cegat Pulang cegat gak? Cegat Pernah baca Bapak Ibu? Halo, halo, halo Wah ini serem saya Tapi ngerti ya? Nanti pas pulang ingetin Tadi kotbahnya apa? Wah gak tau itu yang mertua mantu itu loh Ngerti ya? Jadi tersengkap Pertama Saya ini punya ayah Seorang pengacara Sudah tidak ada almarhum Kalau masih ada sudah 86 tahun usianya Satu hari Ayah saya ini kan biasa kalau pengacara itu Ada orang gak suka sama dia Kalah di pengadilan atau kalah dalam berperkara Dan orang itu gak semuanya baik Kadang-kadang ada yang suka ngirim Santet Saya waktu kecil Tapi saya dikirim santet Dia kuat sekali Karena orang itu katanya Kalau di santet itu susah Ada dukun Pak Sudah bertobat ini Pak Dulu apa Pak? Dukun Dulu dukun itu Waktu masih belum bertobat itu gimana? Wah iya saya dukun pak Saya sudah tiba Yesus pak Sudah gak ikut lagi Dulu pas jadi dukun pak Bapak terima santet pak Terima Saya terima order santet Saya mau tanya Pak Bapak kalau nyantet orang itu Ada syaratnya gak? Syaratnya tidak ada pak pendeta Tapi gini Kalau mau nyantet orang Saya harus ngecek dulu Ini orang siapa? Maksudnya gimana? Karena orang itu ada macam-macam pak Ada dua macam Ada orang yang ada bungkusannya Oh oke Kalau satu lagi Yang gak pakai bungkusan Nah kalau order santet itu yang gak pakai bungkusan Itu harga murah Tapi kalau yang ada bungkusannya Rodok mahal pak Dan itu rada lama Oh gitu Jadi kalau yang pakai bungkusan gimana? Oh nanti dulu pak Sing bungkusan ada dua macam Satu yang tebal Satu yang rodok tipis Oke Maksudnya gimana? Nah Kalau yang tebal ini pak Wah hati-hati pak Itu kalau nyantet susah itu pak Itu kalau santet gak kebeneran pak Kantem bungkusannya pak Mental balik loh pak Waduh itu bahaya Jarang sing berani pak Nah kalau Bapak dulu terima Nah saya survei dulu pak Gak berani langsung pak Nah kalau yang itu bungkusannya tipis itu Nah itu gampang pak Kalau yang tebal itu biasanya sing gak tahu Tapi sing kalau hari ini gitu Keplak-keplak-keplak-keplak Lompat-lompat itu pak Ngerti tak? Ngerti tak? Siapa itu? HTE bro Minggu keplak-keplak lompat-lompat Apa lagi? Yang itu lho pak Yang kayak sekarang ini Oh yang Kristen Ya pak itu bener pak Nah kalau yang itu hati-hati pak Kalau disantet Pas lagi keplak-keplak Dia pas lagi nyanyi gitu pak Keplak-keplak Santet pak Kita pak Jadi tumba pak Gak berani Oh saya mending gak pak Nah kalau yang Itu yang tipis Oh tipis gampang pak Jangan nyatet hari minggu Tunggu aja pak Senin rambut tebal Nanti selosor rebuh Udah tipis pak Hilang itu Nah kemis jumat Paling top itu Itu kalau udah masuk Nanti gampang Jadi jangan deket-deket Sabtu jangan pak Sabtu malam jangan Minggu jangan Senin lewat Nah itu Yang kayak apa Gak tau pak Pokoknya itu ada bungkusannya Tapi gampang hilang Gampang muncul Keliatannya bukan anda ini Keliatannya bukan anda Jakarta banyak Semarang gak ada Ngerti tuh Nah kalau yang gak pakai bungkus Gak pakai bungkus itu gampang Tinggal pesen aja mau apa Mau meninggal Mau cerai Mau jadi pembunuh Mau narkoba Mau kerasukan pak Tinggal pesen Gak lama pak Gak sampai seminggu pak Hitungannya hari Murah pak Cepet Jadi Kristen yang abal-abal Hati-hati Ini hari apa Jangan ketahukan Bukan anda Ini saya ngomong sama orang yang Yang di rekaman ini Ada hati-hati Besok rebuh Besok kamis Hati-hati Kamis saya berangkat pulang ke Jakarta Hati-hati Saya tanya Emang ya pak Gak ada yang berani Santet yang punya tebal Ya ada pak Ada yang terima teman saya Siapa yang terima Ada pak Tapi jarang Siapa Satu Dukun baru lulus sekolah perdukunan Gak punya pengalaman Main santet Tewas duluan Yang kedua Dukun sepi order Suka cita karena Tuhan Adalah perlindungan kita Makanya sering apa Keplak Keplak Itu tahu Selengkap Ada levelnya pemerintah Lapa-apa saya kalau disantet Kuat orangnya Orang sibuk Gak bisa santet Yang ngomong Gak ada yang terima kasih Gak ada yang terima kasih Gak ada yang terima kasih Sudah ratusan Mandi gak pernah pakai air biasa Pakai ember Tuangin obat dari dokter Masuk dokter bola balik Gak ada sakit Gak ada Gak ada apa sakit Anak ini gak apa-apa Tapi badan Dan saya itu gak pernah tahu Pokoknya mami saya selalu bilang Nih ya kalau mandi Nanti panggil mami Jadi pakai sendok itu dikasih obat Itu saya mandi pakai itu Minumin terus Kenapa? Orang bilang Kakaknya kuat Bapaknya kuat Anak ini kasihan Diantem terus yang namanya santet Dari kecil Makanya gede jadi pendeta Saya bilang kurang ajar Balas saya Ayo Takkan ku biarkan kau tenang dalam hidupmu Kecil dikerjain Gantian sekarang Surah saya Tuhan Ini terjadi Nah papisnya kalau dulu kena enak badan Langsung bawa koper Keluar kota Pulang sembuh Karena ingat Ada teritorinya Santet dari teritorinya Dukun level kampung Pindah kampung Tawar langsung Mandul Ilmunya mandul Ada yang levelnya provinsi Keluar provinsi harus Ada yang levelnya nasional Kalau sudah gak enak semua dulu Beli tiket Singapura berangkat pulang lagi Zaman sekarang tiket masih murah Zaman dulu berapa coba Seger lagi Ngelewati laut orang bilang Putus Karena kuasa gelap Itu ada jangkauannya Kuasa gelap Tidak maha kuasa Tidak maha hadir Hanya Tuhan kita Dengan kuasa roh kudusnya Yang maha kuasa dan maha hadir Makanya Tuhan melihat kita Mata Tuhan melihat Apa yang engkau buat Engkau yang tidur Engkau yang ngantuk Plus main WA Tuhan melihat semua Ada yang di hati mengomongin pendeta Aku pendeta ngomong apa Orang ngerti Aku lah Tuhan juga ngerti Ya itu juga Catat semuanya Ngurangi poin rapture Ngancem loh Malam-malam ngancem Satu Pemerintah-pemerintah Levelnya provinsi Jawab Maaf Negara Contoh Kenapa di dunia ini Negara yang namanya narkoba Semua negara ada narkoba Tapi kenapa yang paling parah itu Meksiko Kenapa segitiga Mas Asia Semua kejadian ada Kenapa yang namanya sakit-penyakit Peperangan Hancuran-hancuran Semua penyakit parah Dari Afrika semuanya Tiap daerah itu Punya penguasa sendiri-sendiri Jawab saya Kenapa Kongo Sudan Somalia Ethiopia Yang namanya sakit Penyakit Kekeringan Kemiskinan Hancur-hancuran Kenapa disana semua Perang kartel Bunuh-bunuhan Sampai Meksiko Amerika Latin Setan itu macam-macam Bapak Ibu Kalau di Singapur Setan Belanja Paris Setan Belanja Itu Gak tau kenapa Matanya berbenar-benar Kalau ke sana Ada setan belanjanya itu Setiap daerah itu ada Nomor dua Tampilkan lagi ayatnya Pertama level pemerintah Kedua level apa Penguasa level provinsi Jawab saya Kenapa di Indonesia ini Yang namanya Bencana alam Yang dihantem Itu lagi itu lagi Semarang jarang Berasa gak Jawab saya Jawa Tengah Sama Jawa Timur Tempat yang paling banyak Dihajar Sama musibah mana Ada Paling ya gunung Jarang ya Kenapa kerusuhan Adanya di tempat tertentu Di Indonesia Dulu Yang namanya Pelacuran terbesar Di Indonesia Asia Tenggara Adanya Surabaya Sekarang sudah gak Kenapa daerah itu Ada masalah tertentu Yang hakiki Kenapa Gak ngerti saya juga Karena setiap provinsi Ada apanya Penguasanya Tadi pemerintah Kedua penguas Tiga Penghulu Penghulu itu levelnya Adalah kota Saya gak tau Semarang Bapak Ibu Tapi kalau Anda tau Bandung ya Bandung itu Adalah sebuah kota Dan kota ini Dibelah dengan yang namanya Rel kereta api Yang aneh adalah Kenapa yang namanya Bandung Utara Ekonominya lebih bagus Daripada Bandung Timur Eh Bandung Selatan Ya karena Bandung Selatan Pernah dibakar pak Halo halo Bandung Ibu kota peryangan Mari bung Rebut kembali Dari pakar Kok bisa Ini aneh Ini rel kereta api Yang disana Ekonominya bagus Yang sini agak kurang Kenapa Jakarta Ini saya ngomong dulu ya Bukan sekarang Dulu Jakarta dibagi Pusat Timur Barat Selatan Utara Utara kekerasan Barat Persitusi Selatan Banyak narkoba Timur Kemiskinan Pusat korupsi Kenapa Semua kejahatan ada dimana-mana Tapi kenapa yang potensi tertinggi disitu Ternyata tiap kota itu Setannya beda-beda Ada penguasanya masing-masing Teruskan terakhir Terakhir apa Dan roh-roh jahat mana Di udara Ini level setan yang paling rendah Tetapi Paling gampang diusir Tapi karena saking banyaknya Senewan kita Misalnya apa Yang bikin ngantuk di gereja Yang suka bikin sakit hati Yang bikin anda tersinggungan Ya ini Roh jahat ini Diusir gampang Langsung berita bilang Haleluya Kaget Langsung Seger Coba aja Saya tereka haleluya Kalau gak tidur bangun Tapi memang Kondisinya Diusir gampang Tapi saking banyak Senewan kita Ini empat Sampai sini bisa Bapak Ibu Teruskan Ayo Kita lihat firman Tuhan 2 kontus 10 dan 4 2 kontus 10 dan 4 Firman Tuhan Simpan ini dulu Saya bacakan sebentar Bapak Ibu Tuhan kirim berkat buat kita Harusnya amin loh Harusnya banyak berkat ini Bapak Ibu gak usah buka kitab Ini aja Laga-laga buka Mau lihat BA Ini berita gak percayaan banget sama orang Ya betul Bapak Ibu dengar baik Tuhan kirim berkat sama Anda Dan dengar baik Berkat Tuhan Dari sorga kepada Anda Itu gak bisa Dibatalkan sama Iblis Tidak bisa Tuhan udah ngomong Kirim Tidak bisa kembali sia-sia Iblis tahu bagaimana caranya Engkau dan saya mundur dari Tuhan Dia tahu persis caranya Caranya adalah Dibikin kecewa sama Tuhan Yang paling bikin orang kecewa sama Tuhan Itu bahasnya paling besar Frekuensinya Satu nomor satu adalah Ini Anda disini Saya bikin yang baru supaya lebih enak ya Ini Anda disini Ini Tuhan kasih berkat nih Iblis tahu Ini berkat Pasti kena sini Tuhan suruh kirim kok Iblis akan berusaha membuat Segala cara Dia akan membuat delay Atau tertunda Berkat ini kalau ada-ada Karena kalau berkat Tuhan Janji Tuhan itu Engkau terimanya lama Biasanya ini mulai mempertanyakan Tuhan Dan ini mulai kecewa Kuciwa Setelah kecewa sama Tuhan Imannya berubah Begitu berkatnya tiba Imannya berubah Batal Iblis akan berusaha selama mungkin Menahan ingat Daniel Hari pertama dia puasa Sorga sudah dengar Tapi ditunda 20 hari Daniel masih persisten doa Untuk ini bisa kesini Tertahan Iblis akan buat segala cara Penahan disini Satu batu cukup Kalau batu ini sudah ada disini Ini lama Minimal dia akan muter kesana Muter butuh waktu Dia tahan berkat Tuhan selama mungkin Begitu engkau tunggu lama Katanya Tuhan janji Katanya janji Begitu lama Tiba-tiba hati mempertanyakan Tuhan Imanmu berubah hari itu Tidak sama Tuhan lagi Pindah ke Mbah Suro Berkat itu Pindah ke rumah saya Maksudnya hati-hati punya tetangga pendeta Sampai sini oke Mana ayatnya Ayo kita lihat Dua kor itu sepuluh Ayat empat Dua kor sepuluh Ayat empat Senjata kami dalam perjuangan Bukanlah senjata duniawi Senapan rudal Granat Pestol Bukan barakuda Bukan rudal Bukan pesawat tempur Kita berkata senjata kami Bukan senjata dunia Melainkan senjata yang diperlengkapi Dengan kuasa Allah Bersama saya Kuasa Allah Yang sanggup apa Nah, nah, nah Jadi iblis itu Akan berusaha Satu kakinya disini dulu Terus kalau dia bisa membuat lagi Dia tambahkan batu bata disana Dia tambahkan batu bata disitu Dia tambahkan sedikit disini Dia tambahkan disitu Dia tambahkan disini Pergilah dia kesana Dan dia nambahkan disitu Dan naiklah kesana Sehingga menjadi seperti ini Membesarlah semua tempatnya Dan kalau sudah Orang ininya mentok Seperti ini Ini mulai bundet Disini Sebuah kota Sebuah keluarga Atau pribadi Yang ininya sudah mulai Terbangun seperti ini Apalagi lebih repotnya Iblis membuat benteng Nah le Dia buat benteng Tanpa pintu Plus dia buat benteng Dia buat yang namanya Menara Jaga Ditambah sini Menara Kontrol Di control dari sini Semuanya Ini kalau sudah semuanya Penuh begini Ini bundet Suatu kota Yang Ini berkatnya mentok Begini Ini kota Menjadi kota penuh kerusuhan Penuh pertentangan Penuh buli Narkoba Ambil alih Prostitusi Kejahatan Yang namanya Penggelapan Pembunuhan Tidak terbongkar Kasus-kasus kejahatan Tidak terbongkar Bundet disini Keluarga yang Malam begini Bundet Akibatnya apa? Masalah problem Terjadi yang namanya Kawin cerai Disini Pak Kakak saya cerai Kakak paling gini juga cerai Adik saya cerai Sepupu saya cerai Jadi kami gak tahu Hidup ini bagaimana Jadi situasinya Gak jelas Jangan anggap rentek Yang begitu-begitu Setelah keluarga gak nikah semua Kakak saya gak nikah Papa saya gak nikah Lupa gak nikah gimana Ya maksudnya Ya waktu itu lah MBA lah gitu Pokoknya Adik saya juga gak nikah Sama yang nikah Hati-hati loh Itu bundet disini Wilayah yang seperti ini Biasanya apa? Gereja susah dibangun Ada masalah apa? Kekerasan terjadi Narkoba subur Hamba-hamba hukum Tidak bisa bergerak Ini loh Kenapa? Bundet Makin tebel bentengnya Makin tinggi bentengnya Makin susah jebolnya Saya gak tahu Berapa orang ngalami disini Hari itu seperti itu Sakit penyakit turun temurun Ada semua Anda harus tahu Anda kok pergi dokter Masuk Sorry dok Duduk Ada apa ini? Sakit apa? Sakit apa? Anu dok Duduk Dokter masih bilang gini Apakah ada riwayat Di keluarga Anda? Pernyata ya? Pernyata ya? Halo? Ada ini jelas Soalnya saya Tuhan Dokter bertanya Apakah ada riwayat Seperti ini Di rumah tangga Anda? Itu bahasa medis Bahasa Kristennya Apakah ada kutuk keturunan Di rumah tangga Anda? Tapi dokter yang ngomong begini Dikaplok sama pasiennya Kurang ajar dok ya Itu bahasa sama itu Apakah ada riwayat Seperti ini di keluarga Anda? Artinya adalah Apakah ada kutuk keturunan Seperti ini di keluarga Anda? Sama itu Ini kalau sudah bundet disini Muter-muter masalahnya Duit Terus Utang gak bisa bayar Utang ini Utang sana Kelipat-kelipat-kelipat Licik lihay likiat Dilipat-lipat Kelipat Nah itu dia Kong kali kong Adu bokong rogok kantong Nah ini Bundet semuanya Kalau sudah begini Repot tuh hidup Lihat benteng-benteng Pak bagaimana benteng tuh bisa muncul? Kita baca Satu Maaf Dua kor sepuluh Et lima Caranya gini Hati-hati sama ini Kami patahkan setiap siasat orang Orang bersiasat jahat Itu nambah satu batu Merubungkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia Pernah ketemu orang sombong pernah ya? Ke gereja Apa yang ke gereja? Nyembah Tuhan Hari gini nyembah Tuhan Sandar sama Tuhan Biar engkau makin kuat hidup ini Aku gak butuh Yesus Orang ngomong gak butuh Yesus Sombong tuh Itu satu ucapan Membangun satu batu disini Anda bilang Aku mampu gak perlu roh kudus Engkau bangun satu batu lagi disini Makin sombong Makin sombong Bentengmu makin penuh Terus kan Tadi ayatnya tadi Jadi Kangkuhan manusia Yang menentang mengenal Allah Kami menawan pikiran Menaklukan kepada apa? Hati-hati pikiran Pikiran-pikiran Pikiran porno Hati-hati Itu nambah satu batu lagi Hati-hati loh hidup ini Satu yang salah kita pikirkan Kita imani Itu satu batu Kaki iblis masuk Ini kalau sudah bundet Seperti ini Ini orang disini Yang namanya Kristen Berubah jadi Kristen Kristen Bagaimana caranya dia Supaya bisa ketemu Sama hadirat Tuhan lagi Disini Dia harus merobohkan Benteng ini Dengan cara apa dia robohkan Kita lihat firman Tuhan Yang pertama dulu 1 Korintus 14 ad 9 1 Korintus 14 ad 9 Kita simpen yang malaikat Kita belajar yang setan dulu saja Tanya sampai rumah Tapi kok banyak apa? Persetanan pak Demiklah kamu yang berkata-kata Dengan apa? Bahasa lidah Jika kamu gak pakai kata-kata yang jelas Bagaimana orang bisa mengerti Apa yang kamu katakan Sama-sama Kata-katamu Jadi nih orang disini Ini dia berdoa sama Tuhan Ini bukan suka cita Mukanya sendu nih loh Mukanya itu gitu Bawah nih Sendu nih Sendu ya Sampai botak semua nih loh Sendu Kalau bahasa lidah nih Bukan nyanyi ya Bahasa lidah ini Ini nabrak sini Langsung Baru ngomong Udah langsung Langsung habis Baru doa Gone with the wind Ada kesan begini Banyak kesan begini Ke gereja tiap minggu Waduh Selalu pergi Tapi gak pernah ada perubahan dalam hidupnya Kenapa? Doa Bless Doa Bless Kata-katamu sia-sia Kau ucapkan di udara Tipe krisen pertama Dan ini jumlahnya Buanya Buat saya gampang saja kok Kalau kita hidup sebagai orang percaya Yang kita hidup inilah Hidup dengan Skenario Orang dunia Buat apa kita hidup? Orang dunia Awutan Kita awutan Buat apa jadi Kristen? Ini kok sepi semua Ini jelep ya? Oh enggak Terus Terus Yaakobus 4 Ayat 2 dan 3 Yaakobus 4 Ayat 2 dan 3 Saking Kering kerontang Kasih tulang sendiri-sini Yang pertama tadi Baru ucap doa Tebar angin Kamu ingin sesuatu? Kamu gak peroleh Kamu bunuh Kamu iri hati Kamu gak capai tujuanmu Kamu tengkar Kamu kelahi Saya mah gampang Urusan Gereja ribut Ya kenapa? Pengurus ribut Pengerja ribut Jemaat ribut Komsel ribut Penyebab ini Karena kita punya tujuan Tidak capai Kamu gak peroleh apa-apa Karena apa? Gak doa Jadi kalau mau peroleh apa-apa Harus ngapain? Doa Teruskan Saya sudah doa pak Ayat 5 Atau kamu doa juga Tapi kamu gak terima apa-apa Karena kamu salah berdoa Sebab yang kamu minta Anda kamu habiskan Untuk puaskan Hapsu Dia doa Dia doa Wah kenceng doanya Berapa doa Wah dihantem semua ke atas Tiba-tiba Hilang Hantem di bur ke atas Hasrat hati Hilang Baru nyanyi Ngomong doa Sudah hilang Kalau yang ini Tipe doanya Doa Doraemon Aku ingin begini Aku ingin begitu Ingin ini Ingin itu Banyak sekali Saya itu gak pernah ngerti Anda harus tahu Mau ketemu orang Israel Mau ketemu orang Ibrani Gak usah ke Israel Datang ke kawinan Orang kalau kawinan Ambil Pak Rasmananda Sambil ngantri Makan Selesai Taruh ambil lagi Sambil jalan Persis orang Israel Minta daging Selama makan Daging masih ada di mulut Sudah ngambil daging lagi Tuhan ngamuh dibabat semua Teman saya begitu Sambil ngantri Dia makan Selesai Pas depan ngantri Makan lagi Saya bilang Mirip orang Israel Kaget ya Keluar dari barisan Diberikannya Apa yang mereka inginkan Didatangkannya Penyakit paru-paru Kepada mereka Orang kalau minta Ngotong sama Tuhan Aku mau Kalau aku gak nikah Sama Ridwan Aku gak ke HTE lagi Kalau aku gak dapet Yang namanya Rina Aku gak ke gereja lagi Anda ngotot Saya kasih tau Mungkin Tuhan kasih Tapi apa The leanness of soul Terjadi dalam hidupmu Kelesuan jiwa Didatangkannya penyakit paru-paru Yuk kita baca dulu ayatnya Dari Mas Mur Mas Mur Mas Mur 106 At 15 Mas Mur 106 At 15 Diberikan kepada mereka Apa yang mereka minta Apa The leanness of soul Kelesuan jiwa Jangan suka ngotot Minta sama Tuhan Sampai ngacem-ngacem sorga Kalau Tuhan gak kasih aku Jodoh Gak ada aku Gerejo-gerejoan JKI-JKI Wah gak ada Jangan ngomong begitu Anda ngotot Sampai dikasih Tapi lesu jiwamu Abis itu Orang yang lesu jiwa Lesu Lemah letih Lesu Letoilo Yolung Lai lemot Ini gara-gara ini apa Kakean jaluk Banyak apa Minta Teruskan Terakhir tapi ada Tipe orang ketiga Matius 3 Ayat 16 Setelah ini Ayatnya selesai Kita akan merangkumkan Dengan cepat Mengenai Godbahnya Sesudah dibaptis Sama-sama Sama-sama dibaca Bapak Ibu Dua-tiga Lama apa gak ini Pada Waktu Langit Open heaven Dan dia melihat apa Ternyata Ada Kristen Yang kalau dia itu Hidup dan berdoa Tiba-tiba Langit itu kebuka Kebuka Gede ini lah Gak ada ini Gak ada semua ini Buka semua Buka semua Ada orang begitu Contoh ya Ini tuh kayak Wifi Begitu ada Blockingnya Wifi-nya Disconnect Makanya Kadang-kadang Kalau ini ada Doa kebuka Nyembah Kayak tadi Itu Membuka Langit Nyembah itu Membuka langit Tembus Tembus Tembah Ini sudah nyembah Wifi-nya Jalan Hotspot Semakin kau nyembah Terus Makin lebar Makin lebar Makin nyembah Makin lebar Nyembah terus Lebar terus Cilakanya kita Kadang-kadang Baru kebukanya Satu inci Dua setengah Senti itu Baru pipa Tuhan Aku minta apartemen Tuhan bilang Mereka kirim Yuk bawa apartemen Loh Bologan ini Kok cuma sangin Eki piye Eki piye tok Mau balik ke Tuhan Takut Kan berkat Tuhan Tidak boleh kembali sia-sia Kan Sekolah pendeta Aruna Hati-hati Saya doa tiap lagi Tuhan Jika ada Anakmu Umatmu Yang kau berkati Berlimpah Tapi sebetulnya Mereka tidak layak Menerima berkatmu Karena hati Atau segala macam Tuhan Hamba siap Menerimanya Tiap pagi Loh saya doa Hati-hati Masih Semarang Masih ada di Semarang Masih ada di Semarang Masih ada di Semarang Masih ada di Semarang Masih ini belum beda kota Hati-hati Berkat Tuhan Jangan sia-sia mubazir Bapak Ibu berasa gak Ini Wifi Makanya deketlah Sama orang-orang Yang memang Langit terbuka Anda punya Langit mampet Kumpul sama Langit mampet Setengah flu Kumpul setengah flu Kumpul setengah flu Flu kuadrat Kalau Anda rasa Ada kekurangan uang Kumpul sama yang kecukupan Yang sakit Belajar sama yang sehat Sudah sakit Belajar sama yang sakit Sakit kuadrat Orang yang ditinggal suami Ketemu sama yang ditipu pacar Kalau ketemu ngobrol Asik itu 5 jam Yang dibahas itu Cuma itu uang Terus kenapa Satu frekuensi Sampai sini bisa Dan ini ada Wifi nya Dan tolong ngerti Di sebuah ibadah Cukup satu orang Terbuka langitnya Sebelahnya Langsung kebuka Sebelah Langsung kebuka Connect semuanya Dan kalau ini terbuka semua Saya mau beritahu Kejahatan gak bisa tinggal Contoh Paulus Di Belenggu Ketemu sama Agripa Sama Bernik Sama yang namanya Festus Gubernur Bernik itu siapa sih Itu adalah Istri mudanya Jendral Titus Flavius Yang menghancurkan Yerusalem tahun 70 Masehi Sudah percaya saja Bapak tahu ya Tidak Sudah Dia duduk Paulus Maju Sampaikan Pledoi Pembelaan Paulus maju Ya Raja Agripa Dan Bernik Engkau tahu bahwa Perisaman ini besar sekali Bukan terjadi kota kecil Ini adalah tentang Seorang yang bangkit Dari kematian Waduh cerita Sokak Kristenan Itu begitu Paulus cerita Itu Bernik Agripa Festus Saaruangan gini semua Cukup Paulus Cukup Paulus Paulus ngomong terus Stop Kalau kamu gak stop Kita semua Berubah jadi Kristen Paulus berkata Aku pengen Bukan cuma kamu Semua jadi Kristen Kecuali rantai ini Anda berasa gak Kalau ada langit terbuka Ketemu sama orang Bermasalah Orang bermasalah Takut sama Anda Anda tahu gak Banyak orang Di luar sana Gak suka sama Kristen Padahal kita gak Ngapa-ngapain Karena mereka Kalau dekat sama kita Tertuduh sendiri Contoh Anda berdosa Masuk gereja Tertuduh gak Anda berdosa Baca Alkitab Tertuduh gak Emang saya mau tanya Emang pendetanya ngomong apa Dulu Anda berasa Kalau dekat orang Kristen Anda berasa dosa kan Dasar munafik Sok suci Padahal itu orang gak ngapa-ngapain Cuma lewat Karena dirimu lagi pada masalah Sebetulnya Makanya Kalau tempat ini Sudah keblong begini Dosa gak bisa tahan Terbongkar semua Saya tuh senang loh Kalau ngeliat ada berita Korupsi terbongkar Narkoba terbongkar Ada kejahatan Mau terjadi Bom terbongkar Dulu Kenapa Itu bukti doa Orang Kristen Itu efektif Kita harus jaga Ini bangsa Gak percaya Teruskan lagi Pernah gak Bapak Ibu Anda ke gereja Lagi lesu Lemah Letih Lesu Lemot Pokoknya Betul-betul galau Hatinya Masuk Di gereja Sudara Bangkit Jaman Tuhan Turun dalam hidupmu Tiba-tiba Wah Waduh Mantep Wah pokoknya Yes Mantep Doa berkat Pulang Masuk mobil Sampai rumah Pernah ngalami Itu bukti Bahwa selama Ada ibadah Ada nebeng Wifi orang lain Pikir aja dulu Nah oke Nampeng Wifi orang lain Ini kalau sudah Kebuka makin lebar Tidak usah banyak minta Turun sendiri Saya mau kisah nih Angkat tangan disini Yang selama tahun ini 12 bulan nih Sampai hari ini 11,5 bulan Yang tahun ini Sudah minimal Satu kali Mendapat Undian Berhadiah Termasuk Pusa 5.000 Angkat tangan Satu kali Dua kali Dua kali Tiga kali Tiga kali Mami saya setahun Mami saya sudah usia 70 tahun Lebih 75 Tidak naik motor Dia dapat undian motor Tiga kali Kita itu Tidak beli TV di rumah Semua TV Itu dapat Langsung Dari undian Dan Mami saya bahayanya Kalau ikut Arisan Dikocok Pasti menang Nomor 1 Lebih gawat lagi Kalau Mami saya beli barang Barangnya segini Hadiah undiannya Kursi Pijet 100 juta Ini gak gero Asli Ada Saya yang pendetanya Stres kok Satu hari Kalau Anda buka toko Saya ke toko Anda Saya menggandeng Seorang Oma tua Dan Abis beli Banyak Bapak beli Banyak Puji nama Tuhan Bapak bisa ngambil Undiannya Empat pak Kalau Saya bareng sama Mami saya, rumah saya ngambil Kenapa? Tangannya emas Empat tembus semua Yang pingsan yang punya toko Jadi kalau Anda punya toko Anda lihat Saya lagi jalan ke toko Anda Mau belanja Pas ada undian hari itu Ngambil undian Saya lagi pergi sama Seorang Oma tua Yang saya akan Dampingi Pas ngambil hadiah Tolong Tokonya tutup dulu Nanti pas kami sudah lewat Buka lagi Kalau gak Ludes toko Anda Saya gak bohong Bapak Ibu Itu yang namanya kulkas Kami dapat Motor tiga Yang seneng siapa ya Karyawan-karyawan kami Itu TV Dapat semua Soal undian Gak tahu kenapa Beliau jago sekali Soal ini Kristen itu Yang penting Nyembah Tuhan Nanti makin gede Turun sendiri Kalau memang pas gedenya Sudah cukup Buat mobil masuk Pasti masuk Kalau sudah motor masuk Pasti masuk Kalau jodoh pak Tergantung jodoh Mau berapa kilo Kalau lemu Ya gak masuk-masuk Bobot rohaninya Perasaan keburuk Susun lagi Dosa loh itu Bapak Ibu Bisa ini Oke Jelas ya Saya akan rangkum Dengan cepat semuanya Bapak Ibu Jadi Malaikatmu Yang dihadapan Bapak di sorga Waktu kau nyembah Tuhan Kau wajah Di tempat ini Ya Allah All the saint and angels Bow before your throne All the elder cats They thrown before The lamb of God And say Pas ada nyembah Tuhan Terbuka lah Semua geser semua itu Biar runtuh semua Begitu terbuka Anda nyembah Tuhan Tuhan kan kasih berkat ke tiap hari Selalu baru setiap Pagi Bukan hari Baru setiap pagi Bukan hari Kalau hari jam 11 bisa Kalau pagi Aku mau Membangunkan Fajar Hatiku siap Ya Allah Hatiku siap Aku mau bermasmur Aku mau bernyanyi Bangunlah hai jiwaku Bangunlah hai gambus dan kecapi Aku mau Membangunkan Membangunkan Fajar Bukan Aku mau Dibangunkan Ayam Ayam Dari yang tahu lagu ini Yang tahu lagu ini Anda sama jadulnya sama saya Ini Kristen lama ini Bisa ya Nanti turun sendiri Turun Malekat itu bawa Tuhan bilang Kirim Malekat lihat Gede jalannya Makanya ada orang Bapak Ibu Yang sebetulnya Doanya itu Dia cuma nyembah Tuhan Berkatnya gak pernah kurang Ada yang sampai Jungking balik Gulung komeng Orang semara yang tahu Gulung komeng Berkatnya Teres Kenapa Mampet Makin mampet Makin pusing Anda nyembah Tuhan terus Terbuka langit Open heaven Nah malekatmu Yang Di hadapan Tuhan Yang membawa Berkat Untuk ketemu Anda ngasih berkat Saya mau tanya Dicegat gak Dicegat Dan malekatmu Yang Malekatmu Yang di hadapan Bapak di sorga Yang bertugas Membawa berkat Ketemu dengan Engkau Akan Dicegat Dan malekatmu Itu tampilannya Serupa Dengan Engkau Ulang Malekatmu Yang ada di hadapan Bapak di sorga Yang pandang Wajah Bapak di sorga Yang bertugas Membawa berkat Dari Bapak Kepada hidupmu Yang dicegat Sama kuasa gelap Itu Tampilannya Persis Sama Anda Jadi kalau Anda gunakan Terima Keselamatan Tiba-tiba Malekatmu itu Pakai ketopong Selamatan Kalau engkau Orangnya Adil Tiba-tiba Malekatmu Pakai baju jirah Kalau hidupmu Bener Tiba-tiba Dia pakai Sabuk kebenaran Kalau engkau Punya iman Dia pakai Perisai iman Kalau engkau Suka baca Alkitab Dia punya Pedang yang besar Kalau engkau Suka nginjil Dia pakai Kasut Tampilannya Persis Anda Kalau Anda Anda gak suka Baca firman Dia bawa Barang banyak Dia pakai Peniti Cegat Sama Iblis Hei berhenti Kamu Ada apa Minta sini Tidak boleh Sering Bawa trisula Iblis Dia bilang Peniti Kenapa Andanya gak suka Baca firman Tampilan Dia persis Dengan Anda Dia pakai Anda gak punya iman Imannya maju mundur Pocok-pocok Dia pakainya Wajan teflon Telor Ting 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 Ceren Pakai peniti Ting Lebih kacau lagi Tusuk gigi lapuk Lebih gawat lagi Hidupmu gak bener Depan Tuhan Baca firman Mantap Gak bener Depan Tuhan Engkau gak pakai Sabu Berantem Waduh Anda boleh ketawa Itu yang terjadi Lama-lam roh Hidupmu gak adil Apa itu gak adil Orang kaya Disanjung-sanjung Orang miskin Dinjek Saya beritahu Itu gak adil Kalau engkau Seperti itu Dia gak pakai Baju jirah Kalau engkau Tidak suka nginjil Malekatmu gak pakai kasut Iblis lihat Lengkap semua Kakinya Jakah Nyeker Ambil api Dia bawa apartemen Rumah Kapal pesiar Duit manijian furus Hepeng Kasih api Bubar semua Anda boleh ketawa Itu yang terjadi Contoh Contoh Tuhan aku minta Baby Tuhan Malekat Asyap curgan Kirim baby The cute one Boy Lovely boy Kirim Langsung Asyap Bawa malekat Turun Dia kan lewat sini dulu Pertama Dia lihat jalurnya Wih celaka Nyembahnya jarang Berarti Itu jalurnya Seutas tali sirkus Waduh Waduh Minta Aken Ini Kok jalannya Rana Waduh 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 Balik Malekat Temennya Aku gak berani Nyabung nyawa Kamu aja Kamu aja Tuhan suruh kamu Aku gak berani Kamu ngerti Aku naik pergi Lebih kacau lagi Itu orang satu Lebih kacau Kenapa Lagi nyembah putus Hadiratmu Itu jalurnya Putus Waduh Waduh Mending balik Sebelah Penita Aruna Gede Jalannya Tol Gak bayar Capek Jakarta Cikampek Kasih Plus Anda boleh ketawa Minta Baby Kirim Perang Lagi perang Ini orang Gak baca firman Gak punya iman Imannya Tiba-tiba lemes Tuhan gak kirim-kirim Apa cari Mbah Surah aja ya Ayo mas kita Mbah Surah aja Pergi Mbah Surah Iman rotok tuh Itu perisah yang dipakai Sama Malekat Tiba-tiba hilang sendiri Tancap Kena Bayinya lepas Bayinya disawet Sama kuasa gelap Dibawa lari Ke Mbah Surah Di Mbah Surah itu Ada pasien yang minta Orang fasik yang minta bayi Mbah Jenggot aku minta bayi Tenang Gumpal Gambul Gambul Jadi gumpal Gambul Jadi gambul Tiba-tiba apa Itu Iblis Kasih itu bayi Sama Mbah Surah Nih Oke Kasih ke orang itu Orang itu Makin percaya Sama Mbah Surah Itu bayi Siapa itu Banyak orang Kristen Tadi Yang lemayaman Tadi Iblis itu gak bisa Buat orang Yang bisa bikin manusia Itu Tuhan Dia gak bisa bikin manusia Dia ngerusak manusia Bisa Bisa nangkap ya Jadi kalau sampai Anda minta Misalnya motor Misalnya paling gampang nih Ada yang lain deh Kesembuhan Minta motor Tiba-tiba dapet motor Tetangga sebelahmu Yang gak nyembah Tuhan Koreksi diri Gampang saja Apa yang kau mau Dia ada bantu Yang kau rindu Di hatimu Tiba-tiba Orang fasik yang dapet Koreksi diri Koreksi diri Apa pembelajaran Tuhan Kalau gak ada Koreksi diri Nah malekat yang tadi Bawa ini Tampilnya persis Sama Anda Jadi Tuhan tuh Gak perlu ngeliat Anda Sebetulnya Ngeliat jemaat Gak perlu Lihat malekatnya aja Loh kok malekatnya Loh kok gak Melorot KB Bawanya cuma Sumpet Tusuk konde Udah gitu Baju ini melorot semua Gak pake top ini Miring helmnya Ini gimana Oh sepatunya Ucul semua Kelihatan Jemaatnya Tidak menggunakan Selengkap senjata Allah Tuhan tinggal Malaikat depan Tuhan Itu tampilannya Mencerminkan Anda Persis Makanya orang bilang Malaikatnya Petrus Milih Petrus Bisa nanggap ya Maka itu orang bilang Sama malekatnya Ya ampun Smyrna Smyrna Hatimu sih tetap Sama aku Tapi kelakuanmu Gak baik Tau dari mana Tuhan Lihat malekatnya langsung aja Satu hari Ada hamba Tuhan Ngomong gini sama Tuhan 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 Aku pengen tahu Tuhan Nih aku depan Tuhan Kayak opo Terus tiba-tiba Malam dia mimpi Dia lihat anjing Tentu sama Tuhan Tuhan mau bilang Bahwa di hadapan Tuhan Seperti anjing kesayangan Jangan menghina Akita berkata Proskunio Seperti anjing menjilat tangan Tuhannya Anjing tuh Ketemu Tuhan Ketemu Tuhan Paling seneng Tuhan itu Nunggu kita jadi anjing kok Ingat perempuan Sidon Masih ingat ya Tuhan Anakku sakit Mau mati Sembukan dia Tuhan mantep Santai Santai Nggak ngerti Ini baca Alkitab terus ini Berarti ini Kurang bergaul sama malaikat ini Santai Sampai makan Pak Wan Tidak layak memberikan roti crackers Yang milik anak Kepada anjing Anda kalau tanya sama Pak Gembala Tanya sama saya Pak Arunah doain saya Nggak patut doain anjing Anda protes sama Sinode pasti Anda minta doa sama Pak Gembala Digitukan marah nggak? Nanti dipulang Pak Arunah doain saya Nggak patut doain anjing Pasti ribut ya Anda lapor Sinode Ini pedeta kurang ajar Pak Pasti Itu perempuan bilang apa? Benar Tuhan Berarti dia anjing bukan? Tuhan bilang Itu pakai bahasanya Itu adalah kunarion Tuhan itu bilang Nggak pantas kasih kunarion Itu bukan anjing geladak Anjing rumahan Yang jinak Begitu bilang Benar Tuhan Tuhan bilang gini Besar imanmu Bu Cik pulang HTI Diberkati gue Ingat baik-baik Itu Nah ini hamba Tuhan doa begitu Saya dengar ngomong begini Ya pengen tahu Malam saya bilang Tuhan Hambamu itu tanya Di hadapanmu seperti apa? Engkau jawab seperti anjing Aku ya pengen ngerti Tuhan Aku di depan Tuhan Seperti apa? Malam saya mimpi Ada orang gagah tinggi Mukanya muka saya Tapi enggak pakai kacamata Baju kayak general perang Jamannya dinasti Ming Kuning Sini emas Pegang Golok Pedang Wedeh sekali Dan berkata Serbu Ini kok saya ya? Tapi bukan saya ini Kok mirip saya? Saya bangun Saya ingat Tadi malam saya tanya Tuhan aku siapa? Oh saya baru ngerti Saya ini tipe pendeta Yang kalau enggak ada ayatnya Sebagai dasar yang disusun rapi Enggak bakal saya akan kotbah Nah saya berani sudah kotbah A Dasarnya strukturnya terapi Tersusun Saya enggak suka sama omongan Enggak ada ayatnya Harus ada firmannya Ternyata itu Goloknya segede Toliongto kali dua Dragon saber Heavenly sword Tio Buki Itu kalau pedang segede gitu Malekat itu malekat saya Bukan saya Dia bawa pedang segede gitu Dia bawa berkat buat saya Turun Cegat bilis Sopo kue Mereka bilang gini Mau apa sih lo Pedang Setannya begini Ampun kan Silahkan kan Silahkan Enggak apa-apa Cuma lihat Silahkan Ayo saya antar Coba pedangnya Tusuk sate Bisa nangkap ya Bisa dapat gambarannya Gunakan selengkap Banget berdiri Pulang Beneran pulang Udah jam segini Mau kemana lagi Bapak Ibu Kita banget berdiri Yuk nyembah Tuhan Besar anugerahmu Berlimpah kasihmu Semakin hari Semakin bertambah Selamat menang Besar anugerahmu Besar anugerahmu Berlimpah kasihmu Berlimpah nasimu Berlimpah nasimu Semakin hari Selagi berdiri Selamat menang Besar anugerahmu Berlimpah nasimu 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 Seramu Sungguh besar Dan besar anugerahmu Tuhan dalam hidupan kami Kami gunakan selengkap Senjata Allah Dalam hidup kami Kerana kamu akan bertahan melawan sila tipu musnah si iblis. Karena kami harus berlari hari-hari ini. Kami mengejar waktu karena engkau datang segera. Tuhan berikan hati, berikan pemahaman pengertian. Tapi saya bicara hamba terbatas, tapi roh yang berkasa bicara sama kami senantiasa. Karena kami tahu, biarlah semua anugerah Tuhan berikan dalam hidup kami. Tidak satu pun yang gugur. Semua akan tiba seperti kendak Tuhan dan kami akan selesaikan dengan cepat, tepat, murid dan tulus. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya boleh berkata, Amin.